Kasus hukum yang membawa mantan Presiden Donald Trump ke sebuah penjara di negara bagian Georgia bukanlah kasus kriminal ataupun perdata pertama baginya. Tapi ini adalah pertama kalinya ia diambil fotonya atau dikenal di Amerika Serikat sebagai mugshot. Apa dampaknya bagi Pilpres 2024? Kita simak dalam laporan berikut. Pas foto tahanan Donald Trump yang dirilis oleh penjara Fulton County di negara bagian Georgia menghiasi halaman depan koran-koran di Amerika Serikat. Belum pernah terjadi sebelumnya, dalam sejarah Amerika seorang mantan Presiden dijerat kasus kriminal dan diambil foto tahanannya. Trump bersikeras bahwa dakwaan kriminal yang dijatuhkan padanya bermuatan politis. Dekwaan kriminal keempat terhadap Trump akhirnya justru menguatkan dukungan baginya dari calon pemilih separtai. Polling terbaru dari pusat riset urusan publik Associated Press mengatakan bahwa 63 persen pemilih partai Republik menginginkan Trump maju lagi di pemilu 2024. Angka itu meningkat dari 55 persen saja yang mengatakan demikian pada bulan April. Namun, angka itu tidak tercermin pada pemilih AS yang lebih luas. 53 persen dari Amerikan mengatakan bahwa mereka tidak akan menangkap Trump jika dia nominan pilih eleksinya. Dengan komparisinya, 43 persen mengatakan bahwa sama dengan Biden. Pengacara Republik menginginkan pengadilan bagi kliennya dimulai pada 2026. Sementara, Republik Kesejahteraan Penuntut Negara Banyakan mengajukan jadwal pengadilan untuk Trump pada Maret 2024 di tengah hangatnya kampanye untuk pemilu AS pada bulan November. Dari Washington DC, Dia Baraputri dan tim VOA.